Halo sahabat lebitanam.com, kembali lagi dalam program Newsflash edisi hari ini, Rabu 7 Agustus 2024 bersama saya Benedik Tamirati. Ada berita viral apa ya sih hari ini? Let's check this out. Berita yang pertama, Presiden Joko Widodo atau Presiden Jokowi membentuk Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Satgas ini diketuai oleh Menteri Invertasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal yang saat ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia. Hal ini tertuang dalam keputusan Presiden nomor 25 tahun 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi di IKN. Satgas ini dibentuk oleh Jokowi untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam mendapat perizinan berusaha, kemudian fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan. Beralih ke berita yang kedua, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno akan menindak tegas warga negara asing atau WNA di Bali yang bekerja secara ilegal. Ia mencontohkan kendakan tegas yang bisa dilakukan adalah dengan mendeportasi WNA yang melanggar regulasi. Sandiaga juga menjelaskan bahwa diperlukan kolaborasi antara Pemda dan stakeholder terkait dalam mencerah turis asing atau WNA yang bermasalah. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Cok Bagus Pemayun menjelaskan bahwa telah dibentuk Satuan Tugas atau Satgas Tata Kelola Pariwisata yang melibatkan seluruh stakeholder untuk mengawasi semua aktivitas kepariwisataan setelah banyaknya laporan tentang turis asing yang bekerja secara ilegal di Bali. Berita yang terakhir, Direkturat Reserse Narkoba Pol Dariau dan Jajaran Satuan Reserse Narkoba ProRes serta Unit Reserse Kriminal di Polsek menangkap 485 tersangka penyalahgunaan sabu, pil ekstasi, dan ganja, serta happy fight. Jumlah itu terdiri dari 342 kasus yang ditangani. Penangkapan itu merupakan hasil operasi antinarkoba Pol Dariau dan jajarannya sejak 11 Juli hingga 1 Agustus 2024. Ratusan tersangka itu terdiri dari 466 laki-laki dan 19 tersangka perempuan. Ratusan dari mereka itu merupakan pengedar, kurir hingga bandar yang terlibat dalam jaringan narkoba internasional. Pemberantasan tetap dilakukan meski operasi antinarkoba telah selesai dilaksanakan. Selain penangkapan, Pol Dariau dan jajaran Pol Resnya juga berusaha membersihkan tempat hiburan malam dari peredaran, yaitu dengan melakukan rahasia intensif beberapa pekan lalu. Itu dia 3 brita viral dalam program News Flash edisi hari ini. Saya Benedik Tamiranti undur di bidang. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!